Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Nah, ini untuk latihan sebelum kalian ke soal yang lebih sulit ya. Berarti untuk menentukan gagasan kalimat-kalimat yang sederhana, kalian sudah bisa ya. Nah, ini hasilnya nih. Sudah banyak ya, betul? Semua. Ada Nurul, Pahru, ada Ajijah, Pahru, Nurul, Yupi, Ashvira, Lila, Rey, sama Holid hanya salah satu. Bagus. Nanti kita bahas sama-sama. Nah, kalian di sini gimana kemarin Teonya? Kenapa ketawa? Teo tuh beda, Kak. Beda-banyak. Gimana bedanya? Aku baca soalnya sampai berkali-kali tetap nggak paham. Nggak paham. Baru Teo kemarin, aku bisa kepepet sama waktu. Oh iya? Kenapa tuh? Biasanya nyisa terus, bisa rebahan dulu, dua menit, tiga menit. Ini mah kepepet banget pokoknya. Karena memang ini ya. Betul. Panjang banget ya. Tekstnya masih tekst terjemahan nggak? Iya. Tekstnya terjemahan masih? Oh. Saya tuh layar atas sampai layar bawah itu isinya tekst. Layar atas sampai layar bawah isinya tekst. Ya Allah. Tapi kalian sering nggak membandingkan dengan UTPK-UTPK 2019 atau 2018? Sudah sering lihat kumpulan soalnya? Sudah sering. Sering. Bedanya jauh nggak dengan soal Teo yang di sini? Yang kemarin jauh sih, Kak. Yang kemarin itu apa? Jauh dari panjang tekstnya atau gimana? Tipe soalnya beda gitu, Kak. Tipe soalnya juga beda. Tipe soalnya juga beda. Kalau panjang tekstnya kayaknya tidak sepanjang yang Kakak lihat yang di TEO ya? Kalau UTPK. Iya nggak sih? UTPK paling tiga empat paragraf. Paragraf, ya. Cuma tujuh, delapan. Kemarin sampai tujuh, delapan, Kak. Udah gitu kan di-translate jadi bingung pahamnya gimana. Ya betul. Kemarin juga sempat bahas dengan IPA 1 tentang tapa kalimatnya ya. Dibaca dari kalimat pertama saja sudah ketahuan kalau itu, bukan? Dari bahasa Indonesia. Ya, jadi kayaknya dari translate langsung dijadikan soal untuk kalian. Sebenarnya untuk soal UTBK, eh untuk soal Teo kan sengaja dibuat lebih sulit dibandingkan dengan UTBK kan ya. Nah, kalau kalian saja soal Teo-nya bisa mengerjakan, insya Allah UTBK juga lancar ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi kan targetannya di sini kan dibuat tinggi ya. Agar kalian bisa masuk ke jurusan yang kalian pilih di pilihan pertama kan ya. Kalau pilihan kedua kan dibuat aman. Pilihannya ya nggak? Ya kan? Kalian lebih banyak mengikuti arahan dari Kang Yandi atau Miss Firda atau Kang Tommy dan Kang Ilman kan untuk pilihan keduanya? Iya, Kak. Iya. Jadi diusahakan, kami mengusahakan agar kalian lulus di pilihan pertama. Jadi dibuat targetannya tinggi ya untuk TO dan hasil TO ini. Tapi gimana? IPS1 dengan Miss Firda sudah melihat grafik hasil TO kalian? Dilihat sendiri. Kalau TO ma sendiri, kalau pre-test post-test sama Miss Firda, Kak. Oh, sekarang mau bisa loh diminta grafiknya. Jadi nanti, kalian melihatnya di mana biasanya? Di website-nya. Di website-nya. Sudah dari TO1 sampai TO terakhir? Iya, Kak. Berarti tinggal nanti tanya-tanya aja ke Miss targetan kalian kalau harus masuk ke jurusan itu berapa persen, ya kan gitu ya? Kalau persenan targetannya udah? Sudah, Kak. Sudah dikasih tahu sama Tewa Diva. Sama Tewa Diva. Oke, bagus. Berarti kalian sudah tahu semua ya. Ada yang sudah sesuai dengan target? Bawu. Jauhnya berapa persen? 20 persen. 20 persen, oke. 40 persen. 40 persen. Tapi tergantung sudah, kan ada PBM, PPU, sama Tewa Diva. Itu targetnya masing-masing, macam-macam. Betul. Iya, macam-macam. Misalnya ada yang memasuk psikologi, PBM-nya harus berapa persen, ya kan? PPU-nya harus berapa persen, gitu kan? Ya, nanti kalian lihat di sana. Karena yang sudah bagus, yang sudah sesuai target, sub-nya, itu harus dipertahankan. Ya, dipertahankan atau dinaikkan. Tapi minimal dipertahankan. Tapi kalau ini, kalau yang ada sub-nya yang misalnya PBM-nya harus 75 persen, tapi kalian baru mencapai 60 persen, maka harus ditingkatkan. Ya, ditingkatkan. Agar sesuai dengan targetnya 75 persen itu, gitu. Kenapa Tewa hari Selasa selalu susah, Teh? Katanya memang gitu, ya? Kalau Tewa hari Selasa susah, pas hari Kamisnya lebih mudah, ya? Eh, Kamis, Kamis nggak sih? Kamis. Masa Kamis, Samus, kan, ya? Yang nyampang tuh Sabtu, Teh. Oh, soalnya weekend. Kamis, Kamis, sedang. Kamis, sedang. Masa, Selasa tuh sulit. Padahal harusnya Sabtu yang sulit, Kak, jadi sebelum istirahat dihajar dulu. Gak ada konspirasi, emanglah. Konspirasi. Memang disesuaikan ya, jadi tingkat kesulitannya. Tapi kan kalau misalnya nanti yang Selasanya lebih mudah, nanti grafik kalian jadinya turun dong. Eh, lah, sama aja tuh, turun juga. Kan kalau Selasa dibuat lebih sulit, misalnya kalian soalnya susah nih mengerjakannya. Terus Kamis, sedang. Terus Sabtunya mudah, jadi grafiknya nanti bisa naik. Naik, terjatuh. Terjatuh. Terjatuh lagi, naik lagi. Anggap aja rolong. Tercuma, naik juga kalau terjatuh. Oke. Nah, baik kali ya. Terima kasih, dijatuhin sama aja. Oke, nih. Untuk kalian yang sedang merasakan kegalauan nih, gara-gara hasil TO. Kemarin ada yang galau katanya, hasil TO-nya itu gak muncul. Gak masuk ke sistemnya gitu loh. Sampai kepikiran gak bisa tidur katanya. Gak masuk ke dalam lagu nih. Oh, nyanyi ya, teh. Iya dong. Kalau Sabtunya menyanyi mulu. Di PS1 belum pernah ya? Belum. Belum pernah ketemu ya? Bang Argennya mana nih? Biasanya konser sama dia. Siapa? Bang Argen. Oh iya, Argen kemana ya? Kayaknya masih tidur abis sebuah tadi. Izin, Argen tuh. Argen izin tadi. Tapi izinnya kemana ke sekolah gitu? Katanya nganterin mamahnya ke suatu tempat. Oh, ke suatu tempat. Ke suatu tempat. Rasa rahasia banget ya. Jangan-jangan Argen intel lagi. Seri. Nyatanya paling pasar, Kak. Oke, ini lagu buat penyemangat kalian ya. Oh, irsa. Oh, laksan juga amat ya. Iya dong, selalu. Mohon maaf kita banyak sponsor. Kalau mau teroke banyak sponsor-nya ya. Nah, buat kalian nih. Kadang kita tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tetap yang terbaik walaupun tewa kalian turun ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baik saja. Kita hanyalah manusia. Wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah. Dia tak tibuk percaya. Segala sesuatu yang berpilih. Bisa diringankan dengan peluk. Dan doa orang tua ya. Jangan lupa. Kau berkata dunia sedang tanaman Yang bukan berarti kau mesti berubah Jadi seseorang yang tak kau ingin Yang menangkapmu asing dari cermin Yang ikut kau tetap yang terbaik Entah beratmu turun atau naik Kadang-kadang kalah tak mengapa Untuk tak baik-baik saja Tidak hanyalah manusia Wajar jika tak sempurna. Saat kau merasa gundah. Dia tak tibuk percaya. Dan doa orang tua ya. Dia takde mas Urban Malang. Dia stemat yang satu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bagiku kau tetap yang terbaik, walau T.O. mu naik atau turun. Oke, tetap semangat ya. Ada satu lagi nih buat kalian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bergembang di ruang-ruang hatimu. Menenangkan hatimu. Semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti. Yang kau takutkan tak akan terjadi. Yang nilai T.O. nya turun, jangan insecure ya. Yang dicari hilang. Yang dikejarlah. Yang ditunggu, yang diharap. Biarkanlah semesta bekerja untukmu. Tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu. Semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Yang kau takutkan tak akan terjadi. Jangan berhenti. 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 Dengan berhenti. Terus berlari. Yang kau takutkan tak akan terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Nah, besoknya harus bangkit lagi ya. Pahru, mau request lagu apa, Pahru? Lagi-lagi. Yang penting lagu. Ya, mengandung motivasi ya. Apa ya? Lulus teh, manusia-manusia kuat. Oh iya, betul. Eh, ini kenapa nih? Oke, wait. Jangan berhenti. Bentar ya. Manusia-manusia kuat. Ini kita isi dengan banyak motivasi ya. Kalian sedang dalam titik jenuh nggak? Iya. Atau lagi panas-panasnya? Panas sih. Panas. Panas apa? Cuaca nih tapi. Tadi nilai TO, Kak. Oh nilai TO, iya. Harus ditenangkan ya. Halnya, Kak, menurut aku memang lebih nilai TO kecil itu lebih baik daripada nilai TO terlalu besar. Kadang-kadang terlalu besar itu jadi lehal-lehal kita. Betul. Kadang kita lebih baik sedikit demi sedikit menaiki tangga kan ya. Daripada turun tangga seakan-akan. Mudah kan ya, udah di atas. Kemudian turun seakan-akan mudah. Tapi suka resep ya kan? Daripada naik lift, terus liftnya anjlok. Makanya kalau nilai TO-nya ada yang turun atau naik lebih baik gimana ya? Lebih baik Berapi-api. Berapi-api di awal atau di akhir? Terus menyala. Terus menyala ya. Harusnya terus menyala. Tapi yang paling kacau itu kalau kita berapi-api di awal tapi waktu di akhir malah pada... Nah, Kakak tipikal orang kayak gitu tuh. Biarpun sedikit tapi gak pernah padam. Nah, itu sedikit demi sedikit aja kan ya. Jangan sampai padam. Tapi kalau TTM masuk gitu sih ya. Awalnya doang semangat. Tapi ujung-ujungnya ya udahlah apapun yang terjadi tinggal terima gitu. Tapi kalian gak boleh gitu ya. Harus tetap semangat nih. Kalian kan belum merasakan ini kali ya. Atau udah yang merasakan. Yang fase quarter-life krisis. Pernah dengar gak? Pernah gak? Belum. Pasti cuma lupa. Yang jadi kayak di umur-umur nanti 20-an. Oh, udah. Udah kan ya. Jadi hidupnya kayak ngerasa tujuannya buat siapa gak tahu gitu. Nah, hukum kalian belum ada di masa itu harus berapi-api. Oke. Aku udah merasakan, Kak. Udah merasakan. Kita pindah rumah ke rumah guru pernah. Oh, ya Allah. Hidup kalian berat banget ya. Ya Allah. Tapi kita kadang gini. Ketika kita sedih atau ketika kita gagal kemudian menemukan orang yang senasib. Itu ngerasa seneng gak sih? Karena kita merasa gak seneng. Karena ada temannya. Jadi gak senir. Ya, merasa kalau kita gak senir. Biarin aku gagal. Salah teman aku juga. Itu prinsip manusia, Kak. Bersama-sama dalam kegagalan ya. Udah pasti malu kalau sendiri. Mungkin gitu. Betul. Tapi kadang yang bahaya kalau orang yang apa sih? Yang menyimpan lukanya sendiri ya gak sih? Yang orang lain gak tahu gitu. Di depan orang dia baik-baik aja. Tapi padahal enggak. Nah, itu kalian saling menguatkan ya. Ini IPS 1. Ingat tujuan kita ya. Kalau ada teman yang tiba-tiba hilang hari ini. Gak ikut. Coba di chat. Kalau kita nanti. Jangan sampai kita gagal bareng-bareng ya. Lebih enak. Sukses. Bareng-bareng ya gak sih? Yang lebih benar tuh, Te. Kalau gagal gak usah ngajak-ngajak. Iya, betul. Kalau gagal. Gak usah ngajak-ngajak. Mending ngebantu yang gagal daripada ngajak yang gagal. Nah, betul. Lebih baik membantu yang gagal daripada mengajak orang untuk gagal juga ya gak? Tapi jangan ngebantu gagal. Berarti untuk bisa membantu orang yang gagal berarti kita harus Sukses dulu. Iya, betul. Itu tujuan kita kan ya. Tujuan kita insya Allah sukses bareng-bareng ya. Biar jadi manusia yang bisa memanusiakan manusia lain. Iya. Tahu gak itu kenapa? Holid, Holid dapet kata-kata memanusiakan manusia dari mana? Dari Siapa, Te. Motivator atau penulis buku itu lupa ya, Te. Oke. Kalian, itu kata memanusiakan manusia itu sebenarnya tujuan dari pendidikan loh. Tujuan dari pendidikan adalah memanusiakan manusia. Iya. Nah, jadi kalau nanti kalian misalnya kayak sekarang yang sering terjadi nih orang-orang yang berpendidikan tinggi tapi tiba-tiba kerjanya jadi koruptor, menindas rakyat. Nah, dia gagal menjadi manusia. Gagal menjadi manusia. Jadi, gimana itu tujuan pendidikannya kan manusia kan manusia. Nah, tapi dia gagal menjadi manusia gimana tuh? Apakah salah gurunya? Atau gimana? Kalian berpikirnya kenapa tuh ada orang-orang yang seperti itu? Menurut saya, Mathea, pendidikan itu kan akademik. Iya. Akademik itu bisa dilatih. Kalau karakter itu susah dibentuk. Betul. Akademik itu mudah dilatih ya. Kalian yang belajar sendiri juga pasti bisa. Tapi karakter? Sejak dini harus ditanamin. Karakter baik itu sejak dini. Iya, betul. Kalau misalkan belajar karakter mulai dari pendidikan, itu rasanya susah sih. Jadi, perlu banyak orang untuk membentuknya. Contohnya, dari bayi, kan nggak langsung ketemu guru ya. Kita langsung bayi di sekolah yang itu kan nggak mungkin. Nah, jadi kalian juga jadi calon-calon orang tua nih. Jadi, harus tahu karakternya. Mungkin mereka berpendidikan tinggi. Tapi kan kalau di kampus kan berbeda dengan kalian di sekolah. Kalian emang di sekolah pakai sepatu warnanya beda, masuk ruang BK gitu kan ya. Guru-gurunya pada kayak gitu kan ya. Tapi kalau di kampus kan lebih ke sadar diri ya. Udah gede gitu kan. Tahu nilai moral, tahu nilai baik dan buruk. Nah, mungkin mereka tidak menerapkan nilai moral itu ketika di pendidikan. Apalagi dosen kan jarang sekali nanti kalian menegur kalian bisa cara berpakaian. Atau tidak mengumpulkan tugas, jarang sekali mengejar-ngejar gitu ya. Jadi, dosen dan guru itu berbeda gitu. Jolah, kenapa? Kadang ada yang. Kenapa? Tapi, bisa juga berubah. Meskipun orangnya di kuliahannya baik, perilakunya sikapnya juga baik. Tapi kalau misalkan dia setelah lulus dari kuliahan, terus dapat jabatan yang tinggi, itu bisa merubah segalanya sih. Tapi tergantung orang juga. Betul. Makanya, katanya lebih baik orang yang punya jabatan tinggi itu berasal dari orang-orang yang awalnya kurang mau. Karena dia merasakan sulit ya. Pernah melakukan sulitnya. Tapi kalau yang dari awalnya sudah oke, ya jadinya dia tidak merasakan. Kalau dia dipraktekin, dia omongannya nanti. Kan kata Abraham Lincoln juga itu, Kak. Gimana, Reng? Kalau pengen muji seseorang itu harus diberi jabatan, bukan diberi kemiskinan. Siapapun bisa dikasih kemiskinan. Tapi siapapun belum tentu bisa rendah hati, sudah diberi jabatan. Betul. Betul banget. Nah, ini juga buat, ini ya, nilai moral atau pendidikan karakter buat kita semua, termasuk juga tetek gitu kan ya. Kalau sekarang mah belum jadi apa-apa. Cuma datang-datang doang. Tapi kalau nanti suatu saat punya jabatan, ambit-ambit ya. Jangan sampai seperti itu. Kita juga, kalian kan calon-calon nih. Calon-calon yang, ya pasti lulusan dari perkulian kan pasti dianggapnya sebagai orang yang berpendidikan tinggi. Harus bisa menjadi contoh ya, dari kepada masyarakat. Harus bisa mengedukasi. Tapi mengedukasinya, jangan sebagai kalian seorang berpendidikan. Tapi ketika mengedukasi masyarakat, kalian harus lebur terhadap budayanya dulu. Kalau kalian nanti, misalnya nih, ada masyarakat yang budayanya mabok-mabokan, terus tiba-tiba kalian datang sebagai orang yang berpendidikan atau orang-orang cendek tiawan, pasti nggak akan diterima kan. Nah, jadi kalian harus punya cara sendiri untuk pendekatannya gitu. Oke? Siap, Pak. Apa nih, rame nih? Siap, siap, siap. Saya Yuki, sinyalnya buruk. Apa sih, Mbak? Kenapa kalian deh? Oke, nih buat kalian yang request manusia-manusia kuat. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merebek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia manisaku kuat, itu kita. Siwaku yang kuat, itu kita. Manusia manisaku kuat, itu kita. Siwaku yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putriku, kau tak akan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalannya lagi. Manusia manisaku kuat, itu kita. Siwaku yang kuat, itu kita. Manusia kuat, Tidak satu. Tidak satu. Tidak satu. Sampai jumpa 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 Sampai jumpa